Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa dengan kalian lagi dalam video pembelajaran bersama Bu Evi. Kali ini di pelajaran SBDP kelas 6 dengan materi memahami patung. Baik anak-anakku sekalian, Bu Evi harap hari ini kalian masih tetap belajar di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap ceria dan bahagia bersama keluarga. Sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa kita kirimkan Barokal Fateha kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para muazis serta orang-orang yang telah mendahuli kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa aswajihi wa duriatihi wa ahlil bayitil kirom Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jelani wa ila hadratin Syekh Hasim As'ari Wa ila muazis tarbiati Islamiyah Kebun Sari Wa ila asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alaihim Wairil ma'udubi alaihim Wairil ma'udubi alaihim walabdallin Amin Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Radhitu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzuqni fahma Waj'alani min ibadika sholihin Kita baca sholat naryah ya anak-anak Allahumma sholi sholatan Kamilatawassalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju Bihil kurabu Watuqadu bihil hawaiju Watu'nalu bihil rogo'ibu Wahusnul hawatimi Wa yustaz kal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin biadadi Kuli ma'lu milak Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Ilmu yang akan kita pelajari nanti Mendapat barokah Dan menjadi ilmu yang manfaat Baik anak-anak Tujuan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Yang pertama yaitu Siswa mampu mengidentifikasi Pengertian patung Yang kedua Siswa mampu mengidentifikasi Jenis-jenis patung Dan yang ketiga Siswa dapat membedakan Jenis-jenis patung Sesuai fungsinya Pengertian patung Apa itu patung? Yaitu patung adalah Karya seni tiga dimensi Yang meniru bentuk manusia Hewan, tumbuhan Ataupun benda Yang dibuat Menggunakan teknik tertentu Berikutnya Ciri-ciri patung Di Indonesia Sebagai negara Dengan beragam budaya Memiliki corak patung Yang berbeda-beda Di tiap daerah Ada patung Berbentuk manusia Hewan Atau tumbuhan Ada juga patung Yang berbentuk Kubus, silinder, piramida Dan kerucut Secara Tujuan pembuatan patung Adalah Untuk dipacang Dan dinikmati Keindahannya Sebuah patung Memiliki beberapa ciri Yaitu sebagai berikut Yang pertama Berbentuk tiga dimensi Atau memiliki panjang Lebar dan tinggi Yang kedua Dapat dilihat Dari segala arah Dan yang ketiga Memiliki tekstur Keempat Memiliki warna Kelima Memiliki bentuk Nah sekarang Sekarang kita akan Belajar patung Atau mengenal patung Berdasarkan bentuknya Yang pertama Yaitu patung figuratif Patung figuratif Adalah bentuk patung Yang realis Atau nyata Patung figuratif Biasanya meniru Bentuk manusia Hewan Tumbuhan Dan benda-benda Di sekitar Yang kedua Patung non figuratif Adalah Hasil dari Imajinasi Pembuat patung Patung non figuratif Cenderung menampilkan Bentuk garis Lengkungan Bulat Dan memanjang Berikutnya Kita akan berdasar Belajar Tentang jenis-jenis patung Berdasarkan posisinya Yang pertama Yaitu patung lengkap Di sini Patung lengkap Yang dimaksud patung lengkap Yaitu Merupakan patung utuh Seluruh anggota badan Mulai dari kepala Sampai kaki Seperti contohnya di atas Biasanya patung-patung Yang menunjukkan Sosok-sosok Seseorang Yang kedua Yaitu patung buste Patung buste Merupakan patung Sebatas dada Ke atas Atau Hanya bagian Kepala Saja Kemudian Berikutnya Yaitu Patung Tursu Patung Patung Tursu adalah Patung bagian badan Dari dada Binggang Dan panggul Patung buste Atau patung Tursu ini Biasanya Untuk mengenalkan Anggota Tubuh Masih dengan Berdasarkan Posisinya Yang berikutnya Yaitu patung Freestanding Apa itu Yaitu Patung Yang Berdiri Tegak Di sini Dicontohkan Yaitu patung Liberty Yang kedua Yang berikutnya Yaitu patung Zonet Merupakan Jenis patung Yang utuh Dalam posisi Yang beragam Seperti Duduk Jongkok Tidur Berdiri Dan lain-lain Yang ada di situ Contohnya Yaitu patung Duduk Anak-anak Oke Sampai sini Kita sudah belajar Dua ya Berdasarkan Bentuk Dan berdasarkan Posisi Sekarang Berdasarkan Fungsinya Ya Patung Berdasarkan Fungsinya Apa Yaitu Patung Pemujaan Patung Pemujaan Adalah Patung Yang digunakan Sebagai Lambang Pemujaan Dalam acara Atau Sebagai Sarana Beribadah Yang punya Patung Pemujaan Ini adalah Agama Hindu Agama Buddha Gong Hucu Terus Kemudian Kristen Juga Ada Tapi Dalam Islam Tidak Tidak Punya Patung Pemujaan Karena Berbeda Dengan Keyakinan Kita Ya Yang ada Di contoh Situ Adalah Patung Buddha Berikutnya Masih Berdasarkan Fungsi Yaitu Patung Monumen Atau Memorial Adalah Patung Yang dibuat Untuk Mengenang Peristiwa Serta Kejadian Bersejarah Atau Jasa Seorang Pahlawan Di Masa Lalu Yang Dicontohkan Disitu Adalah Patung Kesakti Monumen Kesaktian Pancasila Berikutnya Patung Miniatur Adalah Patung Tiruan Suatu Bangunan Atau Arca Dalam Bentuk Kecil Nah Itu Contohnya Itu Patung Miniatur Biasanya Ada Juga Yang Dipakai Untuk Gantungan Kunci Oleh-oleh Dari Borobudur Atau Dari Mana Itu Biasanya Dipakai Kenang-kenangan Berbentuk Gantungan Kunci Karena Miniatur Kecil-kecil Berikutnya Yaitu Patung Dekorasi Adalah Patung Yang Digunakan Sebagai Hiasan Di Dalam Maupun Di Luar Ruangan Nah Ini Kalau Dekorasi Bebas Biasanya Ada Di Taman-taman Seperti Itu Oke Sekarang Kita Masuk Ke Jenis Patung Berdasarkan Cara Pembuatannya Yang Pertama Adalah Arca Arca Adalah Jenis Patung Yang Bentuknya Menyerupai Makhluk Hidup Seperti Manusia Atau Hewan Seperti Ini Biasanya Adanya Di Candi Candi Kalau Arca Oke Yang Berikutnya Adalah Relief Relief Adalah Patung Yang Terletak Pada Dinding Sehingga Hanya Bisa Dinikmati Atau Dinilai Dari Arah Depan Saja Contohnya Pemburu Danelayan Pada Candi Borobudur Yang Menempel Di Dinding Dinding Yang Pernah Ke Candi Borobudur Yang Nempel Di Dinding 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 Ada Gambar Gambar Dari Pahatan Batu Itu Namanya Relief Relief Itu Biasanya Ada Ceritanya Arca Dan Relief Ini Kenapa Dimasukkan Jenis Patung Berdasarkan Cara Pembuatannya Karena Dia Membuatnya Dengan Cara Apa Kalau Batu Iya Betul Dipahat Dipahat Nah Ini Contoh Relief Oke Kita Sekarang Masuk Ke Kesimpulan Yang Pertama Yaitu Patung Adalah Karya Seni Tiga Dimensi Yang Meniru Bentuk Manusia Hewan Tumbuhan Ataupun Benda Yang Dibuat Menggunakan Teknik Tertentu Ciri Patung Berbentuk Tiga Dimensi Memiliki Panjang Lebar Dan Tinggi Dapat Dilihat Dari Skala Arah Memiliki Tekstur Memiliki Warna Dan Memiliki Bentuk Jenis Patung Di lingkungan Sekitar Dapat Dibayarkan Berdasarkan Bentuk Posisi Dan Fungsinya Baik Anak Anak Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Sudah Selesai Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikan Bu Evi Bisa Kalian Bisa Mengerti Dengan Penjelasan Bu Evi Apabila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Menghubungi Bu Evi Saat Masuk Sekolah Ataupun Bisa Via Telepon Baik Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Kita Membaca Doa Dulu Kita Baca Doa Surat Al-Asr A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal-Asr Innal Insan La Fih Hausr Illalladzina Amanu Wa Amilus Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sober Baikkan Anak Mudah-mudahan Apa yang Bu Evi Sampaikan Bisa Kalian Terima Menjadi Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Fidini Walah Iroh Sebelum Bu Evi Tutup Pesan Bu Evi Selalu Sama Utamakan Disiplin Waktu Dalam Sekala Hal Terutama Ibadah Yang Kedua Belajar Sungguh-sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Yang Ketiga Jaga Kesehatan Dan Rutin Berolahraga Karena Kita Masih Belum Bebas Dari Pandemi Baik 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 Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Video Baik Berikutnya